Sosok Bastian, remaja berbalut perban, usai jadi korban ledakan HP saat dicas kondisi menggenaskan. Sosok Bastian Sihombing, pria 24 tahun, korban HP meledak di Batam jadi perbincangan warga perumahan Bukit Raya, Kelurahan Balian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepri. Insiden yang dialami pria 24 tahun, yang keseharian yang berpulsi sebagai ojek online pada Jumat pagi sebelumnya viral di Medsos. Dalam video yang banyak beredar di media sosial, warga tampak memindahkan Bastian Sihombing yang masih dalam keadaan tertidur di atas kasur. Sekujur tubuhnya tampak penuh luka, begitu pula dengan kondisi kasur yang hangus terbakar. Warga di perumahan tempat Bastian Sihombing tinggal mengenal pria itu sebagai pribadi yang tertutup. Mak-mak di sana mengaku tak mengenal secara dekat dengan Bastian Sihombing. Beberapa mak-mak komplek bagi itu tampak berkumpul di rumah tetangga yang lokasinya tepat di depan rumah korban. Yang mereka tahu, korban tinggal berdua bersama saudara yang disebut-sebut adalah kakak kandungnya. Orangnya tertutup, tak pernah membaurlah, tak pernah juga cakapan, cuma tahu gitu aja kalau dia tinggal di situ. Ujar seorang emak-mak kepada Tribun Batam Sabtu 12 Oktober 2024. Emak-mak di perumahan Bukit Raya lainnya juga turut mengomentari hal yang sama. Bastian Sihombing diketahui tinggal bersama sang kakak, namun warga sekitar mengenalnya sebagai sosok yang pendiam. Tetangga korban, Nur Bayam maklumi hal itu lantaran keduanya bekerja sehingga jarang berada di rumah.